Tata Bogor Bima Arya membenarkan informasi Rektor IPB Arief Satria Positif COVID-19. Pihaknya telah menugaskan Dinas Kesehatan untuk membantu melakukan kontak tracing serta menelusuri riwayat aktivitas bersama tim dokter dari IPB. Informasi pengakuan Rektor IPB Arief Satria Positif COVID-19 beredar di media sosial dan menjadi perbincangan warga net. Kabar ini pun dibenarkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sabtu Siang. Menurut orang nomor satu di Kota Hujan, kondisi Rektor IPB saat ini dalam kondisi baik dan tengah menjalankan isolasi mandiri di kediamannya. Bima yang sering melakukan kegiatan bersama dengan Rektor IPB mengaku telah menugaskan Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk membantu tim dokter IPB melakukan kontak tracing serta menelusuri riwayat aktivitas Rektor sebelum terpapar virus corona. Arief menyatakan positif COVID-19 telah melakukan tes web atas inisiatif sendiri pada Jumat 18 September kemarin. Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan tim IPB, tim dokter IPB untuk melakukan kontak tracing siapa saja dan riwayat aktivitas Pak Rektor beberapa hari kebelakang. Kira-kira begitu. Saya optimis karena Pak Rektor rajin olahraga juga. Ya, dua minggu lalu, tiga minggu lalu saya sempat lari pagi dengan Pak Rektor rajin badminton. Ya, sepertinya Pak Rektor akan baik-baik saja insya Allah. Kita doakan bersama ya. Pasca sang Rektor positif COVID-19, pihak IPB memperketat penjagaan keluar masuk. Di kampus IPB Dramaga Bogor, setiap orang yang keluar masuk harus melalui pemeriksaan suhu badan serta mematuhi protokol kesehatan. Selain penjagaan, pihak kampus juga melakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan di lingkungannya. IPB juga menerapkan kembali pembatasan masuk kampus sejak hari Sabtu ini selama 14 hari ke depan. Iwan Kurniawan dan Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.